Halo semuanya, saya Dr. Isan Biron. Sepertinya sudah saatnya saya berbicara apa adanya. Dan untuk DRL dan Doktif, sudah waktunya Anda berdua untuk stop berbicara di sosial media mengenai status Anda berdua sebagai dokter. Tetapi jika tidak mengatasamakan dokter, itu sah-sah saja, berarti Anda sudah sebagai pedagang murni. Apa yang dilakukan oleh dua oknum ini, DRL dan Doktif, dan ada banyak dokter-dokter lainnya yang tidak saya sebutkan, yang merasa saja untuk bisa mendengar video ini. Dan kalian ikuti saja apa yang saya sampaikan. Untuk dua dokter ini, oknum, DRL dan Doktif, apakah berdua ini benar-benar melakukan edukasi sesuai ilmu kedokteran atau hanya marketing? Jawabannya, hanya marketing, teman-teman. Nah, sekarang saya ungkap apa yang sebenarnya terjadi. Sudah 4 tahun saya diam melihat apa yang dilakukan oleh Dr. Richard atau DRL ini. Dalam hati saya, kenapa tidak ada yang menegurnya dari pihak etika kedokteran. Majelis etik kedokteran. Nah, ini problematika sebenarnya. Karena munculnya DRL ini problematik, alias anomali, awalnya, dan tidak ada yang menegur beliau, sehingga beliau pada akhirnya kebablasan. hingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan dalam profesi dokter. Saya akan ungkap sedalam-dalamnya apa yang dilakukan oleh DRL ini dan itu sekarang dilakukan kembali oleh Doktif. Apa yang dilakukan Doktif? Itu adalah hal yang berulang yang dilakukan oleh DRL. Doktif merasa DRL beruntung. Sudah menjadi seorang tokoh, viral, dan beliau bebas berjualan dan membawa gelar dokter. Sehingga Doktif merasa harus mengikuti jejaknya dan akhirnya beliau mengikutinya, melakukan hal yang sama, mengecik produk-produk, pedagang-pedagang lain. Kemudian beliau ungkap, sehingga viral lah beliau dan dianggap sebagai pahlawan. Padahal beliau, Doktif maupun DRL dua-duanya murni melakukan marketing dan mengatasnamakan dokter. Dan itu fatal dalam dunia kedokteran. Jika beliau berdua memilih untuk menjadi pedagang murni seperti owner-owner skincare lainnya, maka beliau berdua boleh berkata-kata sesuka hati. Tetapi dalam hal ini beliau berdua adalah seorang dokter, maka di sini saya harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa kalian jangan sampai bisa dipengaruhi kembali kedepannya oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan dokter ini, padahal mereka murni sebagai pedagang ataupun marketing belakang. Nah, sekarang saya jelaskan kepada teman-teman semua. Apa yang lakukan Doktif bukan benar, dok. Sehingga terungkaplah produk-produk overclaim, produk-produk yang berbahaya, yang ada merkuli, hidrokinan berlebih, di atas ambang batas, itu benar apa tidak? Ada positifnya enggak? Teman-teman, kalian sebenarnya hanya dimainkan-mainkan psikologis oleh dua oknum ini. Sehingga kalian merasa mereka menyelamatkan kalian. Padahal, tidak ada sama sekali yang beliau-beliau selamatkan. Karena yang bisa menyelamatkan kalian, yang bisa menyelamatkan kalian itu bukan oknum-oknum ini dan juga bukan saya. Tetapi yang akan bisa menyelamatkan kalian adalah badan pengawasan obat dan makanan, yaitu Bepom. Ketika Bepom sudah melakukan tugasnya dengan benar, maka pasti produk-produk, skincare, dan lain sebagainya yang tersebar di Indonesia pasti akan aman, pasti akan transparan, dan benar-benar ingredient sesuai dengan apa yang dicantumkan. Nah, sekarang kan belum terjadi itu. Sehingga butuh orang-orang yang viral. Itu benar apa tidak? Sebenarnya, boleh-boleh saja. Benar. Tetapi yang dilakukan oleh DRL dan doktik dari awal kemunculannya, apakah melakukan hal tersebut? Beliau mau mention nggak? Supaya Bepom berbenah? Supaya Bepom melakukan tugasnya dengan benar? Tidak, teman-teman. Tapi yang mereka lakukan apa? Membranding diri. Seolah-olah pahlawan. Supaya brand diri menaik. Dan pada akhirnya mereka fokus kejualan mereka. Tidak peduli dengan apa yang terjadi sama masyarakat. Sedangkan yang saya inginkan adalah lembaga-lembaga terkait yang berwenang ini untuk mengatasi problematika yang terjadi sekarang, khususnya skincare, benar-benar teratasi sampai akar-akarnya. Sehingga, bukan hanya owner-owner skincare yang flexing dan lain sebagainya, itu saja yang diaudit. Tapi pabrik-pabrik, semuanya akan diaudit. Dan pada akhirnya kita masyarakat bisa menikmati produk-produk yang tersebar, aman, dan transparan. Jelas di sini. Yang dilakukan doktif dan DRL sama sekali tidak ada ke arah sana. Karena memang bukan itu tujuannya. Kalau itu tujuannya, dari kapan-kapan sudah bergerak itu depong. Maka di sini, saya mengajak teman-teman, hanya kalianlah yang bisa membuat viral, tetapi ke tujuan yang tepat. Tepat sasaran namanya. Bukan menaikkan oknum-oknum, viral, kemudian hanya menikmati keuntungan pribadi. Saya sudah 4 tahun mendiamkan diri, tidak komentar apapun terhadap DRL, dan diikuti oleh banyak oknum dokter lainnya. Karena merasa ini, wah ini cara cepat jadi kaya. Saya sebenarnya sudah pernah ke apartemennya dokter DRL ini, menemani sahabat saya, Alita Her waktu itu, podcast. Dan saya saat itu sudah senyum-senyum saja dalam hati. Wah, tapi saya tidak bisa menasehati. Karena apa? Karena lagi senang-senangnya beliau. Menikmati hasil marketing yang beliau lakukan, dengan pansos, dengan kartika putri pada saat itu. Kalau saya ungkap semua, maka nanti akan terbuka, dan itu tidak baik. Maka itu, saya berharap video ini, kalian share sebanyak-banyaknya, supaya masyarakat mengerti, dan paham, dan tidak terperdaya, dengan oknum-oknum ini, yang pada ujungnya mereka hanya marketing. Hanya menaikkan personal branding mereka. Ini tidak bisa dibantah. Maka apabila DRL dan doktif ini mendengar, video ini, saya harap jangan membantah. Karena semakin Anda membantah ini, yang ada nanti, saya harus mengungkap lebih dalam lagi, sehingga masyarakat semakin tahu, apa yang terjadi. Dan saya tidak inginkan itu. Maka cukup Anda berdua, stop melakukan kegaduhan, silahkan lakukan aktivitas Anda sebagai dokter yang murni, tidak melakukan kegaduhan-kegaduhan lagi, dan jika memang niat Anda berdua, benar-benar menentaskan persoalan skincare ini, maka yang harus Anda kejar adalah Bepom. Bukan malah standar ganda. Doktif setelah heboh, beliau malah mengucap terima kasih, bahwa Bepom sudah bekerja cepat. Ini adalah standar ganda. Yang satu sisi beliau membongkar beberapa produk. Jadi kalau saya umpar semuanya, tidak cukup waktu teman-teman. Jadi butuh wadah media, yang saya harus dibicara satu jam atau dua jam, supaya kalian mengerti apa yang saya ucapkan. Basic saya adalah aktivis, makanya cara berpikir saya itu berbeda dengan para pedagang-pedagang yang bergelar dokter itu. Nah, paham ya? Kalau belum kenal profil saya, silahkan searching, googling, atau scroll. Supaya teman-teman jangan menganggap, saya sama dengan mereka-mereka itu. Tidak. Saya ingin permasalahan ini ke akar masalahnya yang diselesaikan. Bukan hanya huru-hara-huru-hara, tetapi pada akhirnya viral stop jualan. Dan memonopoli atau mengeksploitasi gelar dokter untuk menjadikan produknya seolah-olah yang paling baik dan paling benar. Ini tidak dibenarkan sama sekali, teman-teman ya. Oke, itu saja. Silahkan kalian share video ini sebanyak-banyaknya, sampai terdengar oleh pihak-pihak yang saya tuju tadi. Dan saya berharap, ini tidak menjadi kegaduhan baru. Tetapi justru menuntaskan apa yang kalian inginkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.